Dokter, ini kan ada beberapa informasi yang mungkin beredar di masyarakat. Ini bisa dikatakan, bisa dilakukan penjelasan oleh dokter Cicu. Yang pertama, ini apakah benar mitos atau fakta ya dok ya? Memberikan minum pada pasien yang pingsan. Itu apakah betul dok? Gini, ini sekalian saya mau ini ya, ini saya bawa. Karena ini pertanyaan yang umum dan sering. Nah, ini contoh. Potongan kepala. Kalau pingsan atau tidak sadar, itu otot-otot lidah itu lemes. Dia jatuh ke belakang, ini menutup jalan nafas. Nah, jalan nafas yang tertutup, kalau kita paksa masuk air, makin tertutup. Makanya sering jadi mati setelah dikasih minum. Mungkin pernah dengar cerita, di susu yang sama ibunya, bayinya mati. Temennya dikasih minum, mati. Karena masyarakat paling senang gini. Apapun peristiwanya, air putih, air putih, air putih. Walaupun datang air bening. Betul dok. Terus teh manis, teh manis. Itu enggak. Temanis sangat, temanis sangat gitu ya dok. Saya minta ke masyarakat, jangan lakukan. Yang kita harus lakukan, pastikan dia sadar atau tidak. Karena ini, lidah tertutup. Yang kita harus bikin dia bisa bernafas, tidak terhalang. Itu hanya satu kata, tengadah. Oh, dinaikin ini ya. Nah, tengadah ini, jalan nafas terbuka. Nah, kesalahan lebih fatal lagi, sudah begini, kita pangkuk begini. Bawa ke rumah sakit. Macet lalu lintas sampai rumah sakit, dokter bilang, Ini sudah tidak ada. Nah, kemungkinan besar, karena saya dokter forensik, Ya, itu juga saya dapatkan adalah otopsi. Mati di jalanan karena ini. Karena posisi kepalanya itu salah. Ya, posisi. Gitu, posisi salah. Jadi, jangan pernah kasih apapun ke mulutnya waktu kondisi tidak sadar. Kita harus pastikan sadar atau tidak. Begitu tahu tidak sadar, jangan masukkan sesuatu. Alasan apapun. Baik, karena itu bisa menyebabkan seseorang meninggal. Meninggal. Toh, nggak makan 24 jam juga ditetap hidup. Kenapa harus dikasih? Jadi, itu mitos yang buruk, yang beredar di masyarakat kita. Berarti sudah diluruskan ya, pemirsa kesehatan ya, dokter Cicok. Jadi, sudah lakukan. Baik.